disini saya akan menjelaskan empat poin penting buat driver ojol khususnya gojek ya yang menggunakan aplikasi modifikasi atau yang biasa kita sebut dengan mod dan perlu juga rekan-rekan ojol ketahui mengenai cara penginstalan mod gojek di versi 4.20 ini berbeda seperti di versi-versi sebelumnya sepertinya di versi 4.20 ini gojek tidak main-main lagi sistem gojek sudah jauh lebih baik bahkan untuk menginstal sebuah aplikasi mod saja kita tidak bisa menginstalnya seperti biasa yaitu dengan cara hapus chase, hapus data, lalu uninstall tapi sekarang kita harus menginstalnya melalui aplikasi yang bernama lucky patcher yang membutuhkan akses root tapi ada juga yang mengatakan untuk penginstalan mod gojek menggunakan lucky patcher ini bisa juga tanpa akses root yang artinya handphone kita tidak perlu yang sudah di root dengan menginstal mod gojek menggunakan aplikasi lucky patcher ini maka kalau kita lihat dari aplikasi informasi apk ini bisa kita download melalui google playstore maka sumber instalasinya akan terlihat dari google playstore seperti gambar berikut ini sedangkan kalau kita menginstal mod gojek seperti biasa maka sumber instalasinya akan terlihat bukan dari google playstore melainkan dari com.google.android.paketinstaller seperti gambar berikut ini kemungkinan besar dari sinilah sistem gojek membaca bahwa kita menggunakan aplikasi modifikasi atau tidak jadi poin pertama yang perlu diketahui di driver ojol pengguna aplikasi modifikasi adalah install lah aplikasinya menggunakan lucky patcher karena kalau tidak maka bisa saja kejadiannya akan seperti gambar berikut bahkan bisa juga sampai terkena notif peringatan seperti gambar yang ini untuk poin kedua yang perlu diketahui adalah janganlah sering gonta ganti mod jika kalian menggunakan mod gojek versi 4.17 4.18 ataupun di versi 4.19 jika mod yang kalian gunakan itu belum minta update paksa saya rasa tidak ada salahnya kita tetap bertahan di mod yang kita pakai itu walaupun versi gojek sudah di versi 4.20 atau di atasnya karena semakin tinggi versi gojek pasti akan semakin tinggi juga tingkat keamanannya itu pasti ya karena dari hari ke hari fitur-fitur yang ditampilkan gojek bertambah peraturannya pun semakin ketat dan sistem keamanannya pun semakin berkembang ya poin ketiga yang perlu diketahui driver adalah pakailah mod gojek dari modder yang memang betul-betul sudah teruji kualitasnya berhati-hatilah dalam memilih dan menggunakan mod yang tersebar luas di media-media sosial seperti facebook ataupun telegram sebelum mengambil mod yang ada disitu sebaiknya kita harus tahu dulu dari mana mod itu berasal mod apa itu siapa moddernya dan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada mod tersebut karena terkadang sangat banyak aplikasi-aplikasi tanpa keterangan jelas yang tersebar di facebook ataupun telegram bisa saja aplikasi itu adalah aplikasi yang menyesatkan bagi rekan-rekan driver yang menggunakan mod gojek yang free silahkan bagi yang member itu lebih bagus lagi bagi rekan-rekan driver yang menggunakan aplikasi ori itu pun tidak masalah karena masing-masing driver punya caranya sendiri untuk mendapatkan orderan jadi pesan saya tetap jaga solidaritas sesama driver dan terakhir poin keempat gunakanlah fake gps yang bagus untuk pemilihan fake gps itu haruslah sudah random akurasi random koordinat dan memiliki support gofoodnya juga biasanya setiap modder akan mengeluarkan juga aplikasi fake gps keluaran mereka masing-masing ya memang ada juga sih beberapa modder yang tidak membuat fake gps dan sebaliknya ada beberapa modder yang khusus membuat fake gps saja ada banyak fake gps yang bagus seperti contoh ada driver map hago, xmap, gasket dan mungkin masih banyak lagi ya fake gps lain di luar sana yang bagus-bagus oke mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya untuk para driver pengguna mod gojek ya ingat semakin tinggi versi yang dibuat oleh gojek pasti akan semakin tinggi fitur-fitur dan tingkat keamanan sistemnya sudah pastilah semakin kedepannya gojek akan semakin meningkatkan kualitas aplikasinya karena aplikasi itu adalah model dasar PT gojek Indonesia dan modal kita juga dalam mencari nafkah ya kan guys kan kalau saran dari saya sih gunakanlah aplikasi gojek resmi yang diinstal langsung melalui Google Playstore ataupun APP Store apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon kepada teman-teman ya agar meluruskannya lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati